Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio melanjutkan video sebelumnya ini untuk membuat celana panjang ya sekarang memasuki tahapan seri video ke-10 pada video ini saya akan melanjutkan proses pemasangan ban atau pinggang ya yang kemarin saya sudah buatkan ini banyak ya jadi buat teman-teman yang belum melihat video saya sebelumnya bisa dilihat ini tutorial seri ke-9 saya menjelaskan membuat ban seperti ini ban yang saya buat adalah dengan lebar 4 cm maksudnya itu udah jadinya ya 4 cm namun untuk membuat ini ukuran kainnya adalah yang diperlukan kurang sekurang-kurangnya itu 11 cm teman-teman ya karena ada ini untuk ban untuk kain keras dan kampuhnya lain-lain kemudian panjangnya saya sesuaikan dengan ukuran pinggang celana yang saya buat karena celananya itu ukurannya 76 cm maka saya buat pula ini sepanjang dari titik tengah ini belakang nantinya itu sepanjang 38 cm ke arah sebelahnya juga sama 38 dan akan ada kelebihan sekitar 8 atau 10 cm ini adalah untuk bagian sisi sebelah kanan depan untuk tempat conglot nantinya Oke langsung saja saya tunjukkan cara pemasangannya pada celana ini adalah 5 celana yang sudah hampir jadi teman-teman udah di ada tali gas pair yang sudah saya buatkan sebelumnya yang ini ya kemudian saya tandai disini teman-teman bagian das lighting kita tandai posisi ini adalah untuk start nantinya eh ban untuk pemasangannya jadi ini titik depannya teman-teman ini selainnya kita turun saja nah tahapan ada pada ini kita rapikan dulu posisi ini jadi saya potong sisa ini kan nggak pakai saya matikan supaya nanti resettingnya tidak lepas teman-teman sakutnya kelewat ke atas biasa ya saya matikan seperti ini juga jadi bagian ini saya matikan oke ini adalah tanda untuk posisi ban menjahitannya untuk menjahitnya kita balik celananya teman-teman dari supaya sisi bagian dalam celana itu di luar untuk memudahkan gerak kita seperti ini eh ini ada sambungan bagian belakang kita akan letakkan ini di bagian tepat di bagian belakang celana sini sini ya oke kemudian ujung satunya juga nanti akan di jahit pada ujung yang sudah ditandai ya menjahitnya satu kampung eh kampungnya ya sekitar kurang lebih satu cm saja teman-teman terlalu lebar ya oke lebih satu cm jadi menjahitnya itu dari sisi luar ke dalam nantinya ya banyak banyak itu ini sisi luar selana ya dan ini sisi dalam banyak kita letakkan seperti ini kita pertemukan titik tengah belakang masing-masing antara bagian ban dan celananya seperti ini ini supaya tanya posisi tepat persis ya rapi dan simetris ya temen-temen serata saja kemudian jangan lupa sisi sebelah sini juga sama sebelah kanan dulu ya yang ada congklotnya temen-temen ini kan ada tandanya di sini adalah posisi panjang banyak sama juga kita matikan menempatannya yang ukuran ini banyak kan ini pas ya 38 atau 76 di sini ya titik ban kemudian kita letaknya disini temen-temen bukan di resleting ya oke kemudian yang sisi sebelah satunya juga sama sebut saya saya sebut saja ini titik 0 ya titik 38 titik di tengahnya dan 76 kita jahit kalau yang ini tepat di ujung ini setelah dimatikan bagian belakang bagian ujung sini dan sini jadi jahit tinggal kita teruskan saja kita jahit sampai ketemu muter mengikuti ban ini jahit sesuai garis atau tanda yang kita buat biasanya ini saya buat itu kampuh untuk jahitan ini adalah jadi untuk selana dan ban mengenai 1 cm kurang lebih temen-temen sekali lagi untuk menjahit ban usahakan celana itu dibalik teman-temannya supaya sisi luar di dalam ya jadi lebih gampang seperti ini posisi menjahitnya kalau nggak dibalik temen-temen nantinya akan mengalami kesulitan buat teman-teman yang belum menyaksikan video lengkap seri pembuatan celana ini ya saya sudah buatkan daftar putarnya tinggal di klik ya disitu jadi nanti itu ada dari tahapan pertama proses pengukuran pada kaki atau badannya kemudian pembuatan polanya itu sudah lengkap tinggal teman-teman lihat saja daftar putarnya ada di channel saya ini lihat di bagian deskripsi video ini jadi buat teman-teman yang ketinggalan saya permudah ya untuk menyaksikan seri lengkapnya nah ini sudah ketemu udah selesai jahitan bagian minyak nanti akan dijahit seperti ini kayak teman-teman jadi ini akan dibalik ini dari sisi dalam nah seperti ini kita akan menjahitnya itu dari sisi luar teman-teman disini kita akan menjahitnya jadi antara pertemuan gas per gas maaf ini bahan pinggang dengan badan tapi enggak mengenai pinggangnya ya di antara sela-sela ini oke itu yang pertama yang kedua kita akan mengusahakan supaya nanti jahitannya itu tidak jeblos ya oke supaya ketemu ini ini ya namun sebelum itu kita rapikan dulu bagian ujung-ujungnya bagian yang ada golbinya atau slating yang tampak yang atasnya ini yang ada kerungannya ini kita jahit pas teman-teman kita potong nantinya disini caranya seperti ini kita jahit lipat lipat dulu seperti ini kita jahit sejajat dengan ini untuk penjahitan versi ini ya pada bagian ujung ini jika teman-teman belajar menjahit celana mungkin pernah memperhatikan celana lain jadi dia itu ada teknik lain yang pemasangannya jadi dia itu nyambung kesini ya teman-teman ya ada berbeda mungkin lain kali saya akan tunjukkan tapi ini saya tunjukkan karena tutorial lengkap dan ini saya buat yang paling sederhana mungkin ya supaya teman-teman mudah mengikuti jadi jahit seperti ini teman-teman kali sisanya tadi saya potong udah enggak dibutuhkan kemudian sisanya juga sama kalau yang sisi ini sama ya lipat kain kerasnya disini kalau saya sukanya seperti ini caranya teman-teman kalau bagian yang ini kan bagiannya ada conglotnya ya saya buat tancik ujung ininya sebenarnya ya opsi selera saja tapi enggak tahu saya sudah terbiasa seperti ini enggak harus lanjut seperti ini teman-teman ya boleh lurus sama yang tadi seperti yang ujung sebelahnya enggak masalah karena ini enggak berfungsi ya hanya ya untuk pemani saja mungkin ya kalau saya suka buat lancip ciri ujungnya sini oke nah sebelum menjahit ini karena ini ada kampungnya nanti akan dimasukkan ya ada kampung bagian pertemuan antara ban pinggang dengan celana akan dirapikan seperti ini dan dijahit dari sisi luar tentunya jahitnya nantinya ya lebih rapi kita pasang dulu perlengkapan yaitu kancing hak teman-teman ini ada kancing hak jadi saya sudah siapkan kancingnya ya ini akhirnya bisa teman-teman beli di toko peralatan jahit harganya perlu sim berapa ya 3000-4000 saya lupa karena saya sering membelinya dalam jumlah banyak ya bisa dibeli ajaran kok ya bagiannya satu ini kita pasang di sini kira-kira di tengah-tengah ban lurus dengan rasleting posisi rasleting teman-teman ya ujung rasleting maksudnya di sini padatnya kesini ya teman-teman ya kita tancapkan dari sisi calem ini kalau ini sisi calem ban seperti ini kita pasang pasangannya kemudian saya kemudian saya tekan seperti ini teman-teman oke saya bisa menggunakan bantuan ini ya untuk melipat ujung ini yang apa namanya pakunya ini atau teman-teman boleh menggunakan cara lain sesuaikan saja nah inilah kancing yang satu haknya maksudnya kemudian yang satunya juga sama pasangannya adalah di bagian sisi yang luar ini karena bagian ini yang kain ini tidak ada kain kerasnya ya teman-teman ya saya akan memasangi dengan kain keras kita bantu menggunakan kain keras boleh menggunakan staflek atau apapun yang penting untuk mempertebal ini ya karena kalau kain tok ini terlalu tipis kita pasang kira-kira tepat di tengah juga sejajar dengan rasleting juga teman-teman oke seperti ini kita letakkan tancapkan kain kerasnya ini untuk membantu mempertebal nah pasangkan pasangannya kemudian kita lipat seperti ini ini agak keras teman-teman karena memang ini yang bagus kalau ada juga yang agak tipis gampang di tepuk tapi dia tidak awet teman-teman yang bagus nah jadi ini haknya sudah jadi jadi pasang jadi ini haknya sudah jadi ya nah seperti ini pengaitannya teman-teman oke setelah tahapan kancing hak di pasang selesai tinggal kita merapikan bagian hak yang sisi satu ini yang kecil ini kan ada dua ya saya jahit biasanya saya jahit bagian sini teman-teman nah saya matikan di sini bagian ini ya saya buat ini matikan kenapa ini saya matikan di bagian sisi ini ya tujuannya adalah supaya dia itu tidak gelembung teman-teman oke kalau pada saat dikaitkan seperti ini dia itu nantinya akan ketarik ininya itu karena langsung gelembung gitu ya itu triknya teman-teman selesai hak selanjutnya kita akan merapikan kita merapikan bagian kampu ini yang ini kita masukkan ke dalam kemudian kita jahit jahit dari sisi ini teman-teman ujung yang golbi pertemuan ban dengan golbi ya di sini masih sama posisinya celana dibalik ya teman-teman ya ini bagian luarnya bagian dalam kita menjahitnya tapi dari sisi luar celana seperti ini jahit di antara atau pertemuan selak antara ban dan badan pedan pinggang ya untuk teman-teman yang menjahit bagian ban ini biasanya untuk yang masih pemula mengalami kesulitan atau melintir jadi karena bagian yang bawah itu ada kain keras yang luar yang bagian ini tidak ada biasanya suka ketarik kesini caranya adalah jika teman-teman menggunakan mesin high speed triknya buat saya adalah begini jadi yang bagian bawah saya tarik yang atas saya dorong menggunakan bantuan jari manis eh jari tengah ini ya nah pokoknya dikondisikan supaya tidak melintir teman-teman tetap menjahitnya di tengah-tengah ini ya antara pertemuan jadi tidak menimpa jahitannya ban ya tidak menimpa tidak mengenai atau menimpa bannya ya supaya ini pokoknya didorong teman-teman untuk menjahit ban ini memang diperlukan latihan berulang-ulang ya karena ini apa namanya tingkat kesenitannya cukup tinggi teman-teman mungkin buat teman-teman tidak cukup sekali atau dua kali ya mungkin cukup bisa berkali-kali untuk menggahit seperti ini disininya ya karena kendalanya itu biasanya itu melintir kalau yang buat pemula apalagi yang belum paham dengan sistem kerja atau teknisnya untuk mesin jahit misalnya karena pengaruh gigi atau gimana ya pokoknya bagian yang atas didorong dan yang bawah ini ditarik teman-temannya bagian ban nya supaya hasilnya seimbang dan tidak melintir kita sudah sampai jahitannya di ujung itu jadi saya tunjukkan lagi hasilnya teman-teman bagian dari sisi dalam seperti ini usahakan dilepas dilipat ini sejajar dengan ini teman-teman jadi jangan sampai melintir kesana kesini gitu ya pokoknya dia lurus itu benar jadi enggak melintir ya jahitannya kemudian saya ulangi lagi jahitannya itu tadi di bagian luar ini tidak mengenai atas ya dia ada di sela-sela ini ya itu Oke setelah bandit jahit kemudian kita akan menjadi merapikan bagian talinya ini Oke ya untuk tali standarnya adalah lubangnya itu nanti jadinya itu lima santi temen-temen jadi kalau diukur dari atas kita tandai disini kita jadi sini ya kita matikan seperti ini tandanya itu lima santi boleh lebih dikit lima setengah jangan kurang dari itu ya biasanya agak sempit gas per susah masuknya nanti hai 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 set kenapa nih jadi kita lipat ke atas setelah ini dimatikan tadi ya kita lipat ujungnya ujung ini kita ratakan dengan ujung ban ya dan matikan seperti ini jika dirasa temen-temen bagian ujung tali ini dia sisanya kepanjangan boleh dipotong supaya lebih rapi ya ininya wapisinya yang perlu diperhatikan adalah lebar ujung ini dengan ada lima santi teman-teman kurang lebih seperti itu dan banyak itu ban pinggang Oh kadang-kadang itu lebarnya standarnya dalam tata tiga setengah sampai empat senti saya terbiasa membuat empat senti temen-temen ya untuk banyak saya pikir itu enggak masalah ya kita lanjutkan sampai selesai pemasangan tali jahit kira-kira disini tadi ya seperti ini satu turun 1 cm dari jahitan ban dan pinggang ini kita lipat teruskan ok teruskan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati